Januar Arifin alias Begeng, penculik dan pembunuh siswa kelas 1 SD di Depok, Jawa Barat, dikenal sering bersosialisasi di lingkungan tempat tinggal korban. Meski tinggal di Jakarta Timur, bagaimana diketahui warga sudah 4 tahun bermain di wilayah Beji, Depok. Kiosk perkakas dan warung kopi menjadi tempat tersangka Januar Arifin alias Begeng menghabitkan waktunya di Beji, Depok, Jawa Barat. Namun tidak terlihat kecurigaan dari warga sekitar terhadap persangka. Pasalnya warga sudah mengenal tersangka selama 4 tahun. Begeng dikenal warga sekitar rumah korban sebagai orang yang suka bergaul baik kepada anak-anak maupun orang dewasa. Warga tidak menyangka jika Begeng sebagai tersangka penculikan dan pembunuhan. Sebelumnya, tersangka Begeng ditangkap Satuan Reserse Kriminal Poresta Depok di kediamannya di Jalan Cipayung, Jakarta Timur. Di dalam rumah tersangka, polisi menemukan korban J dalam keadaan tidak bernyawa. Pelagus ini pernah terlihat bareng sama korban gitu Pak Jalan. Ya kocah kita main sini, jangan lari. Oh sama, korban juga saya main sini. Ya mainnya sini, segera ada lahan dan kocah. Yang sepedanya sini, jangan lari. Tapi sehariannya dia main sama anak itu. Ya, banyak ke dekat tuh deh. Itu kocah kenal sama dia. Kenal banyak kocah kenal-kenal sama dia doang. Tapi mainnya pelaku tersangka ini kenal sama orang tuan pembak. Penal, udah selalu beli odel di situ. Sebenernya di bengkel, kalau ada alat, selalu belinya. Tapi emang dia kerja nggak sih Pak, kesariannya Pak, pelaku itu? Kalau katanya, aduh, mbak, ini. Perjataan. Tapi sehariannya mainnya di sini. Yang harus selalu terlihat di sini? Ya, nggak ada lah. Tapi kalau sendiri tahu rumahnya dia di mana? Kalau sini karena nggak tahu. Taunya bodoh-bedoh saja ceritanya. Ibu melihat keseharian namanya dekat ya, lokasinya. Keseharian pelaku itu seperti apa sih? Biasa aja, nggak ada kelainan. Biasa aja. Tapi memang sering mainnya sama anak-anak kecil? Udah juga. Nggak sama siapa aja dia dekat. Jadi orang yang nyampang. Kalau zaman sekarang tuh orangnya gaul gitu. Nggak sama siapa aja dia dekat. Setahu Ibu dia udah berapa lama di sini? Sebelum ini. Udah 4 tahun, 3 tahun, agak lama. Udah di sini. Udah. Kita beralih ke informasi lain. 6 korban luka bakar dalam insiden ledakan pipa Pertamina Jatibarang. Dirawat intensif di rumah sakit sumber waras Cirebon. Seluruh korban mengalami luka bakar dengan kondisi parah. Sementara satu orang lainnya meninggal akibat terkena ledakan. Keenam korban luka bakar ini adalah Junu, Mustafa, Supatma, Fatur Rahman, Gunawan, dan Joko. 6 orang korban yang merupakan pekerja pipa sumur Pertamina ini mengalami luka bakar serius. Sehingga harus mendapatkan perawatan khusus di ruang ICU rumah sakit sumber waras. Dokter di rumah sakit setempat menegaskan kondisi korban mengalami luka bakar sekitar 60%. Sementara 2 orang diantaranya mengalami luka bakar parah dan dalam kondisi kritis. Ledakan juga mengakibatkan 1 orang pekerja meninggal di lokasi kejadian. Orban kebakar ya, itu dari lokasi pengoboran. Jadi memang diantaranya itu masuk ruang ICU, yang satunya ruang perawatan dari kondisi biasa. Yang satunya itu, salah satunya ada yang merupakan derajat berat, jadi harus memang itu penangan khusus. Tersangka penculikan dan pembunuhan bocah SD tiba di Mapolresta, Depok, Jawa Barat dengan tangan di Borgol. Tersangka begeng langsung menjalani pemeriksaan. Dengan pengawalan ketat dari kepolisian bersenjata lengkap, tersangka penculikan dan pembunuhan siswa SD ini tiba di Mapolresta, Depok. Tersangka ditangkap di rumahnya di wilayah Lubang, Buaya Cipayong, Jakarta Timur. Saat penangkapan, polisi menemukan korban, seorang anak berusia 7 tahun dalam keadaan meninggal. Selain tersangka, polisi juga mengamankan sebuah motor yang digunakan tersangka untuk menculik korban. Tersangka langsung dimasukkan ke ruang gelar perkara untuk menjalani pemeriksaan. Jamaluddin, siswa SD di Depok, menjadi korban penculikan pada Sabtu kemarin. Ia ditemukan tewas di sebuah rumah di wilayah Lubang, Buaya Cipayong, Jakarta Timur. Jasa J, bocah korban penculikan dan pembunuhan warga Depok, Jawa Barat, kini masih diotopsi di Rumah Sakit Polri. Pihak keluarga meminta polisi mengusutuntas kasus ini dan menghukum pelaku seberat-beratnya. Setelah sehari sebelumnya dilaporkan hilang, J, bocah berusia 7 tahun korban penculikan, ditemukan tewas di sebuah rumah di wilayah Lubang, Buaya Cipayong, Jakarta Timur. Jasa J ditemukan di dalam kamar mandi rumah milik Januar Arifin alias Begeng. Polisi pun langsung menggelandang Begeng ke Polresta Depok. Zubaidah ibu korban tak henti-hentinya menangis mendengar kabar duka dari polisi tersebut. Sementara neneng, kakak korban juga terlihat shock dan tidak henti-hentinya menangis. Rumah keluarga korban di jalan Haji Asmawi Begeng, Depok, Jawa Barat ini pun mulai didetangi kerabat yang melayat. Zubaidah ibu korban mengaku tidak menyangka peristiwa penculikan ini merenggut nyawa putranya yang masih duduk di bangku kelas 1 sekolah dasar itu. Ia juga mengaku tidak mengenal tersangka yang kini sedang diperiksa polisi. Zubaidah berharap pelaku mendapatkan hukuman seberat-beratnya. Sementara saat diperiksa di Mampolresta Depok, tersangka Januar Arifin alias Begeng mengaku tidak menculik dan membunuh korban. Menurut Arifin, aksi penculikan itu dilakukan dua orang yang tidak dikenalnya yang juga mengancam akan menembak dirinya. Ia hanya mengaku menjemput korban di kawasan kampus Universitas Indonesia dan langsung membawa korban ke rumahnya di kawasan Jakarta Timur. Begeng juga menyangkal membunuh korban. Terus kenapa diculik? Saya nggak tahu. Kok nggak tahu? Bukan saya. Terus siapa yang nyurik? Ada yang lain. Saya nggak tahu. Bisa meninggal anak apa dia? Diapain? Nggak ada apa-apain. Saya nggak tahu. Kenapa bisa di tempat apa? Ya, karena saya diancam juga. Diancamnya gimana? Diancamnya kalau antara anak harus dibawa ke rumah. Tapi kamu menculikan anak yang? Nggak, saya yang nyurik. Siapa? Saya yang nyurik. Siapa yang bawa? Nggak tahu saya juga. Kini polisi masih menyelidiki dan mencari keterangan lebih lanjut untuk mengungkap kasus peculikan dan pembunuhan anak ini. Sementara jasad korban setelah menjalani otopsi di rumah sakit Polri akan segera diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Ahmad Fauzi, Berita 1, Depok, Jawa Barat. Usai menjalani otopsi di rumah sakit Polri, Keramat Jati, Jakarta Timur, jenazah korban penculikan dan pembunuhan dibawa pulang oleh keluarganya. Keluarga berharap pelaku dihukum maksimal sesuai dengan hukum yang berlaku. Jenazah dibawa pulang keluarga ke rumah duka di Beji, Depok untuk disemayamkan. Rencananya usai disemayamkan di rumah duka, jenazah J akan dimakamkan di kampung halamannya di Garut, Jawa Barat. Sementara paman korban berharap pelaku dihukum sesuai dengan perbuatannya. Sebelumnya, J, anak kelas 1 SD diculik dan dibunuh begeng di rumah pelaku di Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Tindakan penculikan terkuak setelah orang tua J melapor ke polisi karena anaknya tak kunjung pulang dari sekolah pada Sabtu 6 Februari. Yang pasti gak pernah ada hubungan apa-apa. Mungkin hanya sebatas kenal wajah, karena pelaku itu sering nongkrong gitu. Nongkrong di tempat daerah kita gitu, di Beji. Ya, rencana insya Allah kita akan makamkan di daerah Garut. Mirsa Polda, Metro Jaya, menggelar rekonstruksi kasus kematian Mirna di Cafe Olivier. Rekonstruksi berlangsung lebih tertutup dibanding rekonstruksi sebelumnya. Rekonstruksi yang berlangsung sejak Sabtu pagi dihadiri tersangka Jessica Kumala Wongso. Berbeda dengan rekonstruksi sebelumnya, para wartawan tidak diperbolehkan masuk ke dalam halaman Cafe Olivier oleh pihak Management Grand Indonesia. Wartawan hanya diperbolehkan mengambil gambar dari luar pagar. Cafe Olivier menutup jendela dengan kain. Di sekitar cafe juga dikelilingi tanaman, dan jumlah anggota Polda, Metro Jaya pun lebih banyak dari rekonstruksi sebelumnya. Masih bisa ketanggal loh. Tersangka kasus tewasnya Wayan Mirna Salehin, Jessica Kumala Wongso menjalani rekonstruksi di Cafe Olivier Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Untuk mengetahui perkembangan proses rekonstruksi, kita bergabung dengan reporter Sadrina Evanalia dan jurukamera Rio Cornelianto, serta pilot drone Rizky Andrianto langsung dari Grand Indonesia. Ya Sadrina, apakah proses rekonstruksi masih berlangsung hingga siang hari ini? Egan, proses rekonstruksi atas kasus kematian Wayan Mirna Salehin setelah meminum kopi di Cafe Olivier, Jakarta Pusat. Ini masih terus dilangsungkan. Tadi Jessica Kumala Wongso, beserta dengan puluhan penyidik, kemudian juga petugas dari Dias Krim Polda, Metro Jaya, dan juga tim Inavis, sudah tiba di Cafe Olivier sejak pukul 8 lewat 10 waktu Indonesia Barat. Rekonstruksi sendiri baru dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan ada pun yang hadir tentunya adalah tersangka, ataupun Jessica yang sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus ini. Kemudian juga tadi kami melihat ada Direktur-Direkturat Polda, Metro Jaya, yaitu Kompenspol Krishnamurti, dan juga di sini Jessica didampingi oleh tiga kuasa hukumnya, yaitu Yudi Bibo dan juga dua orang lainnya. Sementara itu rekonstruksi masih terus dilangsungkan pada siang hari ini. Ini berarti sudah ada waktu 2 jam dari proses rekonstruksi, di mana tadi kami melihat melalui dari jendela, dari Cafe Olivier ini, ini Jessica memang melakukan sejumlah adegan, terutama yang kami lihat adalah Jessica ketika Jessica meminta ataupun memesan minuman kepada salah satu pelayan, dan pelayan ini diberi apa-apa nama, yaitu dengan nama Saksi Sindi. Kemudian juga Jessica terlihat melakukan adegan-adegan lainnya, kemudian juga Jessica memasuki ruangan ataupun indoor dari Cafe Olivier ini. Sampai sejauh ini belum ada pernyataan resmi dari di Resprimum Pol Dametor Jaya ataupun dari Kompenspol Krishnamurti, karena masih ada atau masih berlanjut proses rekonstruksi ini. Kemudian juga bisa saya jelaskan sedikit, Egan, ini rekonstruksi yang pertama bagi Jessica setelah ditetap sebagai tersangka, namun rekonstruksi ini adalah rekonstruksi ketiga dalam kasus kematian, Boyan Mirna Salihin. Dan jika sebelumnya, rekonstruksi yang sebelumnya ini terkesan memang terbuka, tapi untuk kali ini terkesan sangat tertutup, di mana para teman-teman media ini tidak bisa masuk ke dalam teras dari Cafe Olivier ini dan hanya dapat mengambil gambar.